Pertama, Indonesia sedang membutuhkan tambahan cetem burung untuk TNI AU. Penambahan burung besi penjaga ruang udara Indonesia ini mutlak diperlukan. Sebab, semakin menghangatnya situasi politik di Laut Cina Selatan perlu ditangkapi dengan serius walau Indonesia tak ada kepentingan di sana. Memang Indonesia sudah memesan Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, pengadaan cetem burung tersebut masih berjalan dan si Blanker belum juga menampakkan batang hidupnya alias belum dikirim ke Indonesia. Su-30 diproyeksikan jadi heavy fighter alias petembur kelas perantai TNI AU. Jikalau kelas medium fighter, maka budanya beda lagi. Dikuti dari National Interest, David Martin selaku deweloper F-16. Beberapa waktu lalu sudah merilis sebuah gambar di mana mereka menawarkan F-16 Blok 7072 Viper untuk TNI AU. Wajar rasanya jika Indonesia mencari jeneng burung ini lantaran populasi F-16 yang banyak dan menjadi tulang pokok TNI AU. Lantas, apa istimewanya F-16 Viper? Boleh dibilang, Lockheed Martin mencegkokkan beberapa sistem dari cetem burung generasi ke-5 USAF, F-22 dan F-35 ke F-16 Viper. Contohnya, penggunaan radar Northrop Grumman, APK-83 Active Array, radar ke-16 yang juga digunakan oleh F-22 dan F-35. APK-83 Active Array radar dapat melacak 20 target secara bersamaan, kemampuan yang jarang dimiliki oleh pesawat generasi 4,5. Radar ini juga dapat menghasilkan peta radar aparatur sintetis resolusi 1 fit dan memiliki jangkauan lebar besar yakni 160 mil laut terhadap target darah. F-16 Viper ini juga memiliki sistem perangan elektronik canggih yang baru. Selain itu, F-16 Viper juga mempunyai cockpit modern dengan tampilan pedestal center baru yang memberikan citra taktis pada layar 3x8 resolusi tinggi. Pilot juga bakal dilengkapi dengan Joint Helmet Alted Clean System 2 yang mempermudah pengujian sasaran dan menepatnya dengan rudal Radeon IEM-9X Sidewinder. Di lini rancang bangun, F-16 Viper memiliki struktur kerangka lebih kuat dari F-16 biasa sehingga menambah umur pesawat menjadi 12.000 jam terbang. Untuk urusan persenjataan, dipastikan F-16 Viper dapat menggotong segala jenis rudal pesutan negeri paman sah. Lockheed Martin memiliki lebih dari 36 tahun pengalaman integrasi senjata dengan F-16, kata Susan Oates, wakil presiden program F-16 Lockheed Martin. Lockheed Martin telah menyertifikasi lebih dari 3.300 konfigurasi lebih dari 180 jenis senjata. Pengalaman kami sebagai integrator senjata telah memungkinkan F-16 menjadi salah satu jenomor multifungsi paling serba guna yang pernah ada. Tambah susah. Terima kasih. Terima kasih.